Kiprah Arya Penangsang Oleh Damar Syashanka Bagian 6C Saimbara Adipati Pajang Kiai Pleret Konon diperoleh Sheikh Maulana Maghribi, seorang wali Islam zaman Majapahit setelah dia berhasil melakukan tapa berata keras di pantai Parang Tritis, Yogyakarta, sekarang. Tombak ini lantas diberikan kepada Ki Ageng Tarubi atau Kidang Telangkas. Lantas diwariskan kepada Raden Bondan Kejawen, Putra Prabhu Brawijaya V dengan Dewi Wandan Kuning yang lantas bergelar Ki Ageng Tarub II. Diwariskan kemudian kepada Ki Getas Pandawa, Putra Raden Bondan Kejawen. Lantas diserahkan kepada Ki Ageng Selah, Putra Ki Getas Pandawa. Manakala berada di tangan Ki Ageng Selah, tombak dititipkan kepada Sunan Kalijaga. Lantas oleh Sunan Kalijaga, dititipkan kepada Jakat Tingkir, Adipati Pajang hingga saat ini. Maka sesungguhnya, tombak Kiai Pleret memang milik leluhur Danang Sutawijaya. Karena Ki Ageng Selah lantas berputra Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Ngenis berputra Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Ageng Pamanahan berputra Danang Sutawijaya, jika ada yang bertanya mengapa silsilah keturunan Tarub jika disejajarkan dengan keturunan Pengging maka lebih cepat beranak pinak. Hal ini tidaklah aneh. Di masyarakat Jawa sekarang pun kadang pemuda berusia 20 tahun sudah dipanggil kakek karena kakak kandungnya telah memiliki cucu. Hal ini disebabkan jarak lahir mereka terpaut jauh beberapa tahun. Begitu pula dengan terah Tarub dan Pengging, bila ditarik garis lurus ke atas, maka Ki Ageng Selah adalah Cicit Berawijaya V sejajar dengan Jakat Tingkir yang juga merupakan Cicit Berawijaya V. Namun, usia Ki Ageng Selah lebih tua dari Jakat Tingkir karena memang Ki Ageng Selah lahir lebih dahulu disebabkan ayah kandungnya, Ki Getas Pandawa menikah di usia muda, lebih muda daripada Ki Ageng Pengging. Begitu juga ketika Ki Ageng Selah telah berputra Ki Ageng Ngenis, Jakat Tingkir belum menikah. Manakala Ki Ageng Ngenis berputra Ki Ageng Pamanahan, baru Jakat Tingkir menikah di usia yegi agak tua. Maka tak heran, putra Ki Ageng Pamanahan, yaitu Danang Sutawijaya, sebaya dengan putra Jakat Tingkir, Pangeran Benawa. Lantas apa yang aneh? Saya membaca komentar yang membelikan karena mempertanyakan hal ini di sebuah catatan saya yang diterbitkan oleh http.2.w.s mengenai kisah Ki Ageng Selah memberontak ke Demak yang terus dia pertanyakan, Saya sarankan dia mencari babat tanah Jawa terbitan TB, Sadu Budi, Solo yang ditulis oleh Ki Wiria Panitra. Dan kepada semua orang yang meragukan kisah saya, jelas mereka tidak pernah mengenal sastra klasik Jawa seperti babat tanah Jawa, Dharma Gandul, Serat Kanda, babat Cirebon, babat Tuban, babat Ponorogo, DLL. Saya memaklumi keraguan mereka. Yang tidak bisa saya maklumi adalah, tengototan mereka. Jika mereka ngotot meragukan catatan saya, jelas pengetahuan mereka tentang sejarah Jawa yang tertuang dalam naskah-naskah klasik sangat-sangat minim. Yang mereka ketahui hanyalah serajah Jawa yang bersumber dari pihak mayoritas, pihak pemenang, yang tampaknya juga telah mewarnai dan mempengaruhi kurikulum sejarah nasional Indonesia, yang diajarkan di bangku-bangku sekolah. Maka tidak heran jika banyak email masuk bernada tercengang setelah membaca catatan saya. Saya tidak heran, karena selama ini memang mereka dicekoki dengan kisah-kisah yang putih tanpa celah saja. Mereka yang ngotot meragukan catatan saya, secara tidak sadar telah menunjukkan diri mereka adalah korban dari sebuah manipulasi sejarah tetapi tidak menyadarinya. Kepada merekalah memang catatan ini saya buat. Bagi yang sudah terbiasa dengan naskah-naskah sastra klasik Jawa, mereka hanya akan menikmati kisah yang saya tulis ulang dengan gaya penuturan khas saya ini. Mereka hanya akan duduk manis seolah mereplai sebuah film yang pernah mereka lihat bertahun-tahun lalu dan kini diputar kembali. Yang sudah tahu semua cerita yang saya tulis ini, akan duduk menikmati dan berkata, yang belum tahu tapi merasa sudah paling tahu dan paling benar, lihat dong kisah klasik ini. Salam manis bagi teman-teman yang semacam ini. Namun ada pula yang sangat saya sayangkan, yaitu jika ada generasi muda yang sudah tidak tahu, namun tidak mau pula membaca catatan-catatan semacam ini. Sampai kapan kalian akan terus dibodohi? Saya tidak ingin kalian puji hanya karena telah menulis catatan-catatan seperti ini. Tujuan saya tak lain hanya bukalah mata kalian. Jika catatan-catatan saya berhasil membuka mata kalian, saya merasa puas, lebih puas daripada hanya sekedar dipuji-puji. Damar Syashanka Ada yang tampak aneh dari kuda putih yang tali kekannya tengah dipegang oleh Danang Sutawijaya. Kuda tersebut jelas bukanlah kuda jantan yang biasa dipakai untuk bertempur. Kuda ini jelas kuda betina. Dan tampak semakin aneh lagi, manakala diperhatikan lebih seksama, ekor kuda terlihat diikat ke atas pelana sedemikian rupa, sehingga kemaluan kuda betina itu nampak terbuka jelas. Entah apa maksudnya. Ki Juru Mertani yang mempunyai ide seperti itu. Ki Juru Mertani dan Ki Agen Pamanahan tengah bersiap-siap mengirimkan seorang utusan yang hendak diutus ke Jipang. Utusan yang membawa surat tantangan perang. Namun, belum juga sang utusan berangkat, nampak dari kejauhan, di seberang sungai, tujuh orang tukang rumput berpakaian bagus terlihat tengah berjalan di tepian sungai sembari membawa keranjang rumput. Ki Juru Mertani tertegun, ucuk di cinta ulam tiba, dia tahu pasti, ketujuh orang yang tengah terlihat itu tak lain adalah perumput dari istana Jipang Panolan. Mereka pastilah tukang rumput yang tengah bertugas mencarikan rumput untuk makanan kuda kesayangan Arya Penangsang, Kiai Gagakrimang. Cepat Ki Juru Mertani memerintahkan agar Ki Agen Pamanahan mempersiapkan diri. Ki Juru Mertani memberikan petunjuk singkat. Ki Agen Pamanahan mengangguk tanda mengerti dan langsung menaiki punggung kudanya. Sejenak Ki Juru Mertani memberikan petunjuk kepada kepala pasukan agar tidak melakukan gerakan apapun tanpa ada perintah darinya. Lalu, dia menaiki punggung seekor kuda. Tak berapa lama, nampak Ki Juru Mertani dan Ki Agen Pamanahan terlihat memacu kuda menyeberangi sungai yang dangkal di bawah sana. Melihat kedatangan dua orang yang tidak dikenal, tujuh orang tukang rumput terkejut. Apalagi, terdengar kemudian dua orang itu berteriak memanggil mereka. Seketika ketujuh peremput ini menghentikan langkah kakinya. Ki Juru Mertani dan Ki Agen Pamanahan menghampiri mereka. Begitu jarak sudah sedemikian dekat, keduanya segera turun dari atas pelanak kuda masing-masing. Kisanak, buat siapakah rumput-rumput ini? Tanya Ki Juru Mertani. Salah seorang perumput menjawab. Rumput-rumput ini untuk makanan kuda kanjeng Arya Jipang, Arya Penangsang maksudnya, Damar Shashangka. Ki Juru Mertani tersenyum. Dia keluarkan sebuah gulungan rontal dari balik bajunya. Kisanak, kami memiliki pesan buat junjungan kalian. Maukah kalian menyampaikannya? Ketujuh orang saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka bertanya. Kalian orang mana? Ki Agen Pamanahan menjawab. Katakan kepada junjungan kalian, kami berasal dari selah. Ragu ketujuh orang tersebut. Siapakah yang mau aku titipi, sergah Ki Juru Mertani? Agar ragu, salah seorang perumput mendekat. Baiklah, mana? Orang yang baru berkata segera mendekat dengan keranjang rumput yang tetap berada di pundaknya. Ki Juru Mertani menyerahkan gulungan rontal itu kepada sang perumput. Namun diam-diam, Ki Agen Pamanahan bergerak ke arah belakang sang tukang rumput dengan gerakan pelan. Begitu gulungan rontal telah diterima dan telah diselipkan di pinggang sang perumput, cepat Ki Agen Pamanahan mencabut keris dari pinggangnya dan meraih daun telinga sang perumput tersebut. Tak menunggu waktu, disayatnya daun telinga sang penerima rontal hingga putus seketika itu juga. Jerit kesakitan terdengar diiringi darah yang mengucur. Melihat kejadian itu, keenam perumput yang lain ketakutan dan langsung melarikan diri. Perumput yang kehilangan daun telinganya terlihat mengerang-gerang kesakitan sembari mendekat telinganya yang telah kehilangan cuping. Darah merembes disela-sela jari jemarinya. Sembari memegang keris, Ki Agen Pamanahan berkata, Katakan kepada Arya Penang Sang. Aku, orang selam menunggu dia di sini. Jika dia lelaki sejati, pasti akan datang. Sang perumput ketakutan setengah mati melihat Ki Agen Pamanahan. Cepat dia membalikan badan dan langsung lari terbirit-birit dengan meninggalkan keranjang rumputnya yang tumpah di tanah. Ki Agen Pamanahan dan Ki Juru Mertani mengawasi sang perumput yang tengah berlari. Begitu sudah tidak terlihat mata, keduanya segera menaiki punggung kuda masing-masing dan kembali menuju barisan semula. Perang besar akan terjadi sebentar lagi.